Salam, selamat sore Halo, bagaimana ibu-ibu kabarnya? Baik-baik bukan? Pastinya dalam lindungan Tuhan Yesus senantiasa Ibu-ibu yang terkasih Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Untuk mengikuti ibadah online kaum wanita unika GKI Pada saat ini dengan tema keluarga sebagai prioritas Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan Menyatukan hati kita dengan saat itu Mari kita berdoa Bapak yang baik kami serahkan ya Tuhan Kebagian kaum wanita pada saat ini Dari awal pertengahan hingga akhirnya Anak yang kami serahkan di dalam nama Al-Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Haleluya, amin Berita anugerah pada saat ini Saya ambil dari kitab diberani 10 ayat 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan Ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Mari kita memuji Tuhan Sungguh indah kabar mulia Yesus Kristus tak berubah Darahnya tetap mengharus dosa dan celah Ia hibur yang berduka Puji namanya Sungguh indah kabar mulia Terima kasih telah menonton 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 juga para kaum wanita di GKA Iman Roya khususnya, biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi, apa yang menjadi bergumulan dalam hidupnya, Engkau senantiasa menolong, memberkati, yang saat ini lemah tubuh atau sedang sakit, kiranya Tuhan berilah kekuatan kesehatan yang baik, biarlah dengan kesembuhan yang darimu saja, namamu boleh dipermulihakan Bapak kami serahkan juga, kalau saat ini, tiba saatnya kami serahkan juga Saudara Sintia yang akan menyampaikan ilmu Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan urapan rohmu yang kudus, biarlah apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendakmu sehingga banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya demikian Tuhan seru permohonan kami kami serahkan ke dalam tangan dan pengasian dan saat ini ya Bapak kami bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan Haleluya, Amin Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memulihkan hidup kita dengan kebaikan-kebaikannya Mari kita menguji Tuhan, waktu Tuhan Tuhan Yesus Selamat menonton! Ku percaya semua untuk terbaikanku Bila nanti terlalu bapak umum Ku percaya bosamu memulikkan dirimu Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau tak ada tak murah dibangati Lewati cobaan Ku percaya waktu Tuhan Masih yang terbaik Bila kau ijikan sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk terbaikanku Bila nanti terlalu bapak umum Ku percaya bosamu memulikkan dirimu Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau tak ada tak murah dibangati Lewati cobaan Ku percaya waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Terbaik Mari kita mendengarkan firman Tuhan Waktu dan tempat kami bersilakan Selamat sore Bu ibu sekalian Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan bersyukur untuk kesempatan Pada sore hari ini Kami bisa kembali Untuk merenungkan akan kebenaran firmanmu Berbicara kepada kami ya Tuhan Dan biarlah apa menjadi kebenaran firmanmu ini Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kerinduan kami Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ibu-ibu sekalian Pembacaan kita ambil dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 Dan kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-46 Mari kita membaca Yang pertama dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 Demikianlah firman Tuhan Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tapi Marilah kita saling Menasihati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Kemudian yang kedua Mari kita sama-sama membaca Kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-46 Demikianlah firman Tuhan Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul Tiap-tiap hari di dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing Setelah bergilir dan makan bersama-sama Dengan bergembira Dan dengan tulus hati Sudah sekalian Saya mendapatkan sebuah surat Yang tidak tahu Siapa penulisnya Mari kita sama-sama membacanya ya Saya yang membacakannya ya Isi surat ini Yang terhormat Jemaat Yahudi Oh ternyata ini ditunjukkan Pada Jemaat Yahudi ya Tapi kenapa surat ini bisa sampai ke sini ya Hmm Mari kita coba lanjutkan dulu ya Ibu-ibu Aku melihat Kalau kalian sudah jarang bersekutu kembali Padahal dulu Kalian rajin sekali Berkumpul setiap minggu Dan makan bersama Mengapa sekarang Kalian menjadi renggang Kalian jangan ikutin kebiasaan orang-orang Ingat Kalian ini adalah seorang Kristen Janganlah menjauhkan dari pertemuan ibadah kita Ayo segeralah kembali bersekutu Ayo kita giat melakukan kembali kebiasaan kita dulu Sambil menunggu kedatangan Tuhan kembali Sekian Hmm Ternyata cukup pendek ya saudara sekalian isi suratnya Tapi Saya menangkap ada urgensi di dalam surat ini Apakah ibu-ibu sekalian juga menangkapnya Dalam surat yang tadi kita sama-sama baca Penulis yang saya baca maksudnya Penulis disini Mengatakan bahwa Mereka jemaat Yahudi ini harus segera kembali berkumpul Harus segera kembali bersekutu Memangnya apa sih pentingnya persekutuan itu Ibu-ibu sekalian Dan Apabila persekutuan itu penting bagi mereka Apakah persekutuan itu juga penting bagi kita Apakah surat ini juga berlaku bagi kita Atau ternyata jangan-jangan surat ini salah alamat Ibu-ibu sekalian Mari kita sama-sama cari tahu akan kebenaran ini Jadi ibu-ibu sekalian Ini adalah perkumpulan tiap-tiap hari Ibu-ibu sekalian Bahkan dikatakan Bahwa mereka berkumpul tiap hari Memuji memuliakan Nama Tuhan Makan bersama Dan juga menganggap Satu dengan yang lain itu sebagai Keluarga mereka Atau orang yang dekat dengan mereka Nah ibu-ibu sekalian Perubahan yang terjadi dalam mereka ini Semuanya dikerjakan oleh roh kudus Roh kudus akan melahirbarukan Setiap kita yang Percaya Pada Tuhan Yang percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita Jadi kepada setiap orang Kristen Kepada kita sekalian Yang benar-benar sungguh-sungguh Mau bertobat Dan percaya Bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita Maka roh kudus akan bekerja dalam hati kita Roh kudus akan Merubah Melahirbarukan Hati kita kembali Maksud dari lahirbaru disini adalah Kebiasaan lama Yang menyimpang Dari kebenaran firman Tuhan Oleh roh kudus Diubah menjadi Kebiasaan yang sesuai dengan Kebenaran firman Ibu-ibu sekalian Sehingga Apa yang terjadi pada Jemaat mula-mula ini Sepenuhnya adalah Pekerjaan dari roh kudus Roh kudus yang melahirbarukan hati mereka Mengapa demikian Karena Tradisi makan bersama yang mereka lakukan saat itu Ibu-ibu sekalian Itu Tidak umum Di masyarakat saat itu Masyarakat saat itu Sangat bergantung pada posisi mereka Jadi Seperti Baik itu dalam sosial maupun keluarga mereka ya Ibu-ibu sekalian Jadi Seorang tuan Atau kepala keluarga Tidak mungkin makan bersama dengan Pelayannya Namun Inilah yang dilakukan oleh Jemaat mula-mula Mereka sama-sama Bersekutu Dan menganggap Satu sama lain sebagai Keluarga mereka Bahkan dikatakan Mereka juga tiap-tiap hari Ibu-ibu sekalian Ya memang sih Beberapa penafsir Ada yang mengatakan Bahwa sebenarnya Bukan tiap-tiap hari Melainkan Kurang lebih sebulan sekali Namun Meskipun demikian Ibu-ibu sekalian Para jemaat ini Rutin untuk Mengadakan Pertemuan bersama Mungkin Seperti yang kita lakukan Saat ini ya Kita saat ini mungkin Memang belum bertemu Secara langsung Namun Kalau saya lihat Sejauh ini Kita rutin setiap minggu Untuk bertemu Baik itu Melalui rekaman Ataupun melalui Pertemuan di Zoom Nah ibu-ibu sekalian Rasul Paulus Dalam 1 Korintus Pasal 12 Saat yang ke-27 Mengatakan Bahwa Setiap orang Kristen itu Dipanggil untuk menjadi Anggota tubuh Kristus Sehingga Apa yang Jemaat mula-mula ini Lakukan Mereka ini Berarti menjalankan Panggilan Tuhan Yaitu menjadi Anggota tubuh Kristus Nah ibu-ibu sekalian Yang namanya Anggota tubuh Kristus itu Yang namanya Anggota tubuh ya Pasti Memiliki Kemampuan yang berbeda-beda Memiliki fungsi yang berbeda-beda Namun meskipun Meskipun berbeda Tapi semuanya Sebenarnya sama-sama Saling bisa melengkapi Ibu-ibu sekalian Namun Perbedaan inilah Yang ternyata Menjadi Tantangan Bagi jemaat Yahudi Beberapa Waktu kemudian Kalau kita lihat Dalam Ibrani Pasal 10 Ayat yang ke-25 Yang tadi juga sudah kita baca Bahwa Disini Kita dapat melihat Bahwa Pertemuan yang awalnya dulu Rutin Yang dikatakan setiap hari Kini sudah mulai renggang Ibu-ibu sekalian Entah Karena mereka sibuk kah Karena Ada yang bertengkar Atau Ada yang Menjadi melakukan imannya Disini penulis tidak menjelaskan Alasan Secara jelas Mengapa pertemuan Mereka menjadi renggang Namun Ibu-ibu sekalian Kita dapat melihat Bahwa Mereka kini tidak lagi Melakukan panggilan mereka Sebagai Anggota tubuh Kristus Mereka kini Tidak lagi Mengadakan pertemuan Pertemuan Bersama Untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan Dan hal inilah yang Yang penulis Tekankan Ibu-ibu sekalian Mengapa mereka harus Berkumpul seperti itu Nah Ibu-ibu sekalian Apa bedanya komunitas Dengan persekutuan Jadi komunitas itu Adalah Kumpulan orang-orang Yang Berkumpul Dengan tujuan Yang sama Dengan hobi yang sama Dan memiliki Ketertarikan yang sama Seperti itu Dan pertemuan mereka pun Tidak rutin Ibu-ibu sekalian Dan juga tidak seintim Persekutuan Sedangkan Kalau persekutuan itu Dimanapun mereka berada Mereka sama-sama Dapat berelasi Dan juga Memiliki tujuan sama Meskipun Latar belakang mereka Hobi mereka Kesukaan mereka Berbeda Nah Ibu-ibu sekalian Inilah yang Kurang lebih Terjadi Kepada Jemaat Yahudi Saat itu Inilah yang terjadi Bahwa Mereka tidak lagi Kembali Bersekutu Mereka tidak lagi Kembali Memiliki Relasi yang intim Seperti Makna persekutuan sesungguhnya Lalu Bagaimana dengan kita Apakah kondisi Kita juga sama Ibu-ibu sekalian Apakah Mungkin saat ini Ibu-ibu sekalian Sudah mulai Renggang Satu sama lain Sudah mulai Jarang untuk Mengikuti Setiap pertemuan Komisi Yang diadakan oleh gereja Atau mungkin Sudah Jarang gitu ya Berkumpul Bersama Nah Jika Ibu-ibu merasa demikian Maka surat yang tadi kita baca itu Juga berlaku untuk kita Ibu-ibu sekalian Surat yang tadi kita baca Ternyata Tidak salah alamat Tapi juga Ditujukan pada kita Jadi Ibu-ibu sekalian Marilah kita Sebagai Anggota tubuh Kristus Marilah kita Sama-sama kembali Bersekutu Seperti yang diminta Oleh penulis ini Marilah kita kembali bertekun Untuk melakukan panggilan kita Sebagai orang Kristen Yaitu Dengan bersekutu Nah Ibu-ibu sekalian Penulis disini Tadi yang Sudah saya sempat singgung Terlihatnya kayak Memaksa gitu ya Jemaat untuk kembali bersekutu Mengapa kira-kira Penulis ini memaksa Jemaat untuk kembali bersekutu Apakah Karena penulis ini mengira Kalau jemaat ini Pada nganggur gitu ya Pada lowong Jadinya Daripada mereka nganggur Daripada mereka nggak tahu Mau ngelakukan apa Jadi penulis Memaksa Mereka untuk kembali bersekutu Bukan seperti itu Ibu-ibu sekalian Penulis Justru tahu Kondisi jemaat Yang saat itu Tidak baik Tidak baik-baik saja Makanya Ia memaksa Mereka untuk kembali bersekutu Bukannya Penulis ini tidak tahu Apa yang menjadi kesibukan Dari Para jemaat Melainkan Penulis ini tahu Bahwa jika Jemaat tidak kembali Untuk Bersekutu Bersama Maka mereka bisa Kembali Untuk jatuh ke dalam dosa Ibu-ibu sekalian Mengapa demikian Karena tidak ada Yang saling Mengingatkan mereka Tidak ada yang Saling menegur mereka Dan tidak ada yang Mengajarkan mereka Akan kebenaran firman Tuhan Ibu-ibu sekalian Sehingga Kalau mereka Tidak segera kembali Bersekutu Maka yang terjadi adalah Mereka dapat Perlahan Menjauh dari Tuhan Dan bahkan mereka Dapat kembali Jatuh ke dalam dosa Ibu-ibu sekalian Nah Oleh karena itu Penulis memaksa Jemaat untuk Kembali Saling bersekutu Saling mengingatkan Saling menolong Satu sama lain Saling menguatkan Meneguhkan Iman satu sama lain Supaya Itu Saudara sekalian kita Supaya mereka Bisa dapat Sama-sama bertumbuh Menjadi Serupa dengan Kristus Bahkan penulis Mengharapkan Mereka juga Kembali Seperti semula Menganggap Satu sama lain itu Sebagai keluarga mereka Atau orang yang dekat Dengan mereka Nah Ibu-ibu sekalian Ketika kita Dihadapkan dengan Pilihan Mau Dihadapkan dengan Pilihan Anak kita Atau keluarga kita Daripada Kepentingan kita Kita pasti akan memilih Anak kita Atau keluarga kita Bukan Karena kita memprioritaskan Keluarga kita Melebihi kepentingan Kita lainnya Nah Begitu pula yang Penulis ini Harapkan Ibu-ibu sekalian Penulis ini Mengharapkan Agar kita Memandang Persekutuan itu Sebagai prioritas kita Menjadikan Persekutuan itu Sebagai prioritas kita Sama seperti Kita memprioritaskan Keluarga kita Nah Tapi Ibu-ibu sekalian Hal ini bukan berarti Bahwa Kita harus Mementingkan Komisi wanita kita Kita harus Selalu ikut komisi wanita Bahkan kalau Kita Absen gitu ya Ikut komisi wanita Kita rasanya jadi Bersalah gitu Tidak seperti itu Ibu-ibu sekalian Persekutuan yang dimaksud itu Sebenarnya tidak terbatas Kepada Program gereja Ibu-ibu sekalian Persekutuan itu Dapat terjadi Kepada Diantara keluarga Diantara Teman Orang-orang Rekan kerja Juga bisa terjadi Ibu-ibu sekalian Karena Tujuan dari Persekutuan itu Adalah Kita sama-sama Bertumbuh bersama Menjadi serupa dengan Kristus Jadi Persekutuan itu Tidak terbatas Hanya program gereja Ibu-ibu sekalian Oleh karena itu Ketika kita sudah tahu Bahwa Setiap orang Kristen Dipanggil menjadi Anggota tubuh Kristus Dan setiap orang Kristen Sangat penting untuk Mengikuti Persekutuan Agar dapat saling Mengingatkan Saling menolong Untuk semakin bertumbuh Dalam Kristus Marilah kita Jangan menghindari Pertumbuhan ibadah Marilah kita Jangan menghindari Persekutuan Tapi Marilah kita Saling Menerima perbedaan Satu sama lain Dalam persekutuan itu Ya Saya Maklum gitu ya Karena Persekutuan itu kan Terdiri dari orang yang Berbeda-beda juga Jadi Saya maklum kalau misalnya Terkadang ada Ketidakcocokan Ada perbedaan Diantara Anggota Persekutuan gitu ya Namun Marilah dengan perbedaan itu Kita sama-sama Saling Menerima Kita sama-sama Saling Menolong Saling Membantu Seperti itu ya Sama seperti Yesus Yang mau menerima Kita yang tidak sempurna Marilah kita Juga sama-sama Mau belajar Menerima Karena Rekan-rekan kita Yang juga sama-sama Dengan kita tidak sempurna ini Mari Kita Melakukan persekutuan Sembari menanti Kedatangan Tuhan Yang kedua Agar ketika Tuhan nanti Datang Ia akan mendapatkan kita Sebagai Hamba yang Tetap teguh Dan beriman Kepadanya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Tuhan inilah kebenaran firman Yang sudah Hambamu Sampaikan Kiranya Dengan kebenaran firman mu ini Kami dapat Semakin teguh Semakin tekun Untuk persekutu Tuhan Tuhan Mungkin ada perbedaan Di antara persekutuan kami Yang terkadang Membuat kami Sangat capek Tuhan Untuk melakukan persekutuan Dan memilih Untuk Menjalani kehidupan Dengan diri kami sendiri Tapi kami melihat Bahwa persekutuan ini Penting ya Tuhan Untuk dapat Saling mengingatkan kami Untuk Dapat menghindari kami Melakukan dosa kembali ya Tuhan Tolonglah kami Kuatkan kami Untuk Semakin bertekun Bersekutu bersama ya Tuhan Berkati persekutuan Komisi Wanita Di gereja GKA Emanuel ini Kiranya Dapat menjadi berkat Bagi Orang di sekitar Kami Maupun kepada Sesama anggota kami Tuhan Inilah doa kerinduan kami Dan Namamu kami sudah berdoa Amin Terima kasih Untuk pelayanan Disiapkan Disiapkan untuk Sopir Untuk pengantaran pulang Kita Bertemu kembali Nanti Di persekutuan Kamu Wanita Kamis tanggal 7 Juli Pukul 6 Pukul 6 Untuk Jumat tanggal 24 Juni pukul 6 tetap ada dan mengajak ibu-ibu ikut dalam komunitas kaum wanita melalui Zoom Meeting Ibadah umum minggu ini di gereja pukul 7 dan ibadah pemuda remaja pukul 9.30 Serta ibadah anak juga sudah tatap muka pukul 7 Dapat mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tatap muka dan hadir ke gereja dengan menerapkan protokol kesehatan Puji Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang kita terima boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Kebaktian kaum wanita pada saat ini kita akhiri dengan pujian Bapak Terima Kasih 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 Kebaktian selesai Saat itu Amin Tuhan Yesus memberkati